Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pintar Bertemu kembali bersama Ibu Mardiati Dalam video pembelajaran Video pembelajaran kita kali ini Mengenai lingkaran Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Hari ini kita akan belajar bersama-sama Membuktikan nilai pi Adakah sahabat pintar yang tahu Kenapa nilai pi besarnya 3,14? Jika belum, yuk kita belajar bersama-sama Hari ini kita juga akan menemukan Rumus keliling lingkaran dengan tepat dan benar Untuk kegiatan awal Silahkan sahabat pintar Temukan 5 benda berbentuk lingkaran Yang ada di sekitar sahabat pintar Di sini Ibu akan beri 3 contoh Benda yang berbentuk lingkaran Seperti Yang pertama ada Karet gelang Yang kedua ada Pulahu Dan yang ketiga ada Bandara mobil Nah, sahabat pintar juga boleh menggunakan gelas Namun yang akan kita ukur adalah Gelas yang bagian atasnya Bukan gelas yang bagian bawahnya Nah, sahabat pintar Di sini ibu akan memandu Sahabat pintar Untuk membuktikan nilai sebuah pi Namun sebelum sahabat pintar membuktikan nilai sebuah pi Tentunya sahabat pintar harus mempersiapkan alat dan bahannya Ada pun alat dan bahannya adalah sebagai berikut Yang pertama 5 benda yang berbentuk lingkaran yang telah sahabat pintar temukan Di sini ibu menggunakan tutup kemasan Yang kedua Tali plastik Benang Atau meteran Atau pita Seperti yang ibu gunakan Yang ketiga ada Peksel atau pena Yang keempat Penggaris 30 cm Dan yang kelima ada Kertas A4 Ada pun langkah-langkah dalam membuktikan nilai pi Yang pertama Jitaklah 5 benda yang berbentuk lingkaran yang sahabat pintar temukan Pada kertas A4 Yang kedua Carilah titik pusat lingkaran dengan cara buatlah dua buah tali busur Cari titik tengah tali busur tersebut Dan buatlah apotema Di sini ibu membuat tali busur masing-masing panjangnya 4 cm Yang ketiga Tentukanlah berapakah panjang diameter dan jari-jari kelima benda tersebut Selanjutnya Ukurlah kelima benda yang sahabat pintar temukan Dengan menggunakan tali plastik, benang, meteran baju atau pita Namun yang harus diingat Meteran baju, tali, plastik, benang atau pita Tidak boleh gendor atau berhimpit Setelah itu Ukurlah pita dengan menggunakan penggaris 30 cm Di sini ibu dapatkan Panjang keliling lingkarannya adalah 26 cm Setelah kamu melakukan pengukuran terhadap keliling dan diameter lingkaran Catatlah hasil pengukuran kamu ke dalam tabel seperti berikut Yang telah ibu share melalui WA Group Class Kemudian hitunglah perbandingan antara keliling dan diameter yang telah kamu peroleh Nah, apa yang kamu dapat? Dapatkah kamu membuktikan nilai sebuah P? Nah, setelah sahabat pintar membuktikan nilai sebuah P Melalui penerapan konsep perbandingan senilai Silahkan coba sahabat pintar temukan rumus keliling lingkaran Bersama 3 teman kelompok belajar melalui WA Group Atau boleh bersama 3 teman yang berdekatan dengan rumah sahabat pintar Namun tetap dengan mematuhi protokol kesehatan Seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak Seperti biasa, di akhir pembelajaran ibu akan memberikan kuis kepada sahabat pintar Adapun kuisnya adalah sebagai berikut Pak Tardi akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter Jika di sekeliling taman akan dipasang pagar seng Maka, berapakah panjang seng yang dibutuhkan Pak Tardi? Nah, dari kegiatan membuktikan nilai sebuah P Dan menemukan konsep rumus keliling lingkaran Buatlah hasil laporan kegiatan secara individu Yang terdiri dari 1. Jodoh laporan 2. Tujuan kegiatan 3. Alat dan bahan Yang keempat, langkah-langkah dalam membuktikan nilai sebuah P Dan menemukan rumus keliling lingkaran Dan kelima Buatlah kesimpulan dari masing-masing kegiatan Membuktikan nilai sebuah P Dan menemukan rumus keliling lingkaran Dengan menggunakan bahasa sahabat pintar sendiri Silakan sampaikan hasil laporan kegiatan sahabat pintar Dalam bentuk video yang berdurasi singkat Kemudian di-share melalui WA grup kelas Dan ibu tunggu paling lambat 2 hari dari sekarang Sebagai kegiatan refleksi dari pembelajaran kita kali ini Silakan sahabat pintar tuliskan pada hasil laporan tadi Terkait apa yang sudah sahabat pintar belajar hari ini Yang kedua Apa yang masih membingungkan Atau yang menjadi kendala saat melakukan percobaan Dan yang ketiga Jangan lupa ungkapkan perasaan sahabat pintar saat melakukan pembelajaran kali ini Demikianlah video pembelajaran kita kali ini mengenai lingkaran Sampai jumpa pada video pembelajaran ibu berikutnya Terima kasih Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya